Banyak sekali saya rasa kak intimidasi ke perempuan akhir-akhir ini Dan itu sampai bukan hanya di bidang pendidikan dan sebagainya Tapi sampai di bidang pekerjaan Kalau mau lanjut kerja, kontrak, perpanjangan kontrak Harus take action dulu sama bapak kak Karena selama ini kak banyak masalah dibawa di masyarakat Tapi tidak kelihatan di publik Iya betul Pas kita turun ternyata Kiranya sebagian orang perempuan itu di dapur sih Iya imagenya begitu kak Iya imagenya begitu Dia jarang mau menyampaikan apa yang dia tahu Tindatomi mungkin kultur orang Bugis Makassar Atau perempuan pada umumnya kak saya tidak tahu juga kak Kenapa sih banyak perempuan yang tidak mau speak up Tidak mau tampil gitu Taruhlah yang paling sederhana dan cukup lagi menggeliat sekarang adalah Menjadi legislator, calon anggota legislatif Menjadi anggota DPR Seperti apa sih kalau Kak Hegar ini misalnya kita dorong ke situ Ketertarikanta ke situ kak bagaimana Tapi kan begini kak politik itu nabilang orang kejam sekali kan dah Iya betul Uh sadis Masukus saya tidak takut kini kak Eka Hegar Saya akan mendengar kalau saya misalnya gimana naik Iya 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 misalnya kalau saya naik saya akan Saatnya bilang Kamu Kelas Halo Cika kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal Keterlibatan bagi semua orang Semua individu untuk berpartisipasi itu penting sekali Termasuk selama ini kita dengar bahwa perempuan itu penting berpartisipasi Sampai-sampai dalam politik itu ditetapkan kuotanya 30% Kalau tidak memenuhi batal semua Dan kali ini saya ketemu akhirnya Sudah lama kontak-kontakan di media sosial Kemarin sempat ngopi dan akhirnya kemudian berkenan Bersedia untuk saya undang Mau jika cerita-cerita sharing-sharing Karena banyakannya pengalaman dan sesuatu yang bisa kita dapatkan disini Tapi sebelum itu langsung saja kita present menggunakan sebuah pantun Bunga mawar bunga melati tumbuh di dekat sebuah pagar Sungguh senang rasanya hati sudah datang Perempuan inspiratif kakak Hegar Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam Mau berbatin dulu kakak Luar biasa Cantik sekali kita datang di studio Alhamdulillah Masya Allah Membuat studiaku makin berkelas Kak Hegar mana sakaf kak Di Atau akrab sapa Mam Gil Kenapa itu kak Mam Gil itu Mam Gil karena anakku semuanya Awal namanya pertama Gil Gil Ada filosofi tertentu itu kak Tidak ada sih Karena memang dirancangnya begitu mungkin Luar biasa Kemarin saya stalkin-stalkin di Instagram Banyak sekali orang komen Ih Nagita Slavina Gigi dan sebagainya Saya bilang betul tau Ini sudah langsung di depan mata ini Kak ini sengaja saya undang kak Karena saya itu memiliki banyak harapan sebenarnya sama perempuan Karena saya termasuk konten Ini cerita dikit kak ya Saya ini konten kreator kak Orang juga menganggap saya influencer Yang terutama main di ranah politik pemerintahan Bisnis dan pendidikan Setiap biasa orang-orang Jakarta main kesini kak Oh iya Itu kan ajak kolaborasi konten kreator Iya Tapi selalu dapat kendala kak Apa itu kekurangan konten kreator yang perempuan Oh iya Influencer perempuan kurang banget kak Iya bener Terutama ranah-ranah pendidikan Yang peduli sosial Iya bener Kebanyakan di entertain Iya Itu kenapa saya undang kita disini kak Karena menurut lu Kenapa itu bisa perempuan jarang sekali mau speak up kak Dia jarang mau menyampaikan apa yang dia tahu Indah Tommy mungkin kultur orang Bugis Makassar Atau perempuan pada umumnya kak saya tidak tahu juga kak Ini mungkin boleh kita share Kenapa sih banyak perempuan yang gak mau speak up Tidak mau tampil gitu Karena menurutku Menurutku Perempuan itu gak terlalu dikasih ruang kak dong Oh Iya Gak terlalu dikasih ruang untuk banyak berbicara Karena kan mungkin pemikirannya sebagian orang Perempuan itu di dapur ji Iya image-nya begitu kak Iya image-nya begitu Dia mau kok sekolah tinggi-tinggi Di dapurmu kok Urus mi suamimu Urus mi anakmu Iya 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 Padahal sebenarnya kita ini kodong sekolah tinggi-tinggi Mau tunjiki tinggi jabatan tak Mau tunjiki banyak kerjata Prestasi Iya Karir Iya tetap urus suami Oke Kalau saya pribadi ya begitu Oke Kita kan sekolah ini kak tuh Iya Ambil hukum kak ya Iya hukum Sampai sarjana hukum dan sebagainya Bagaimana kita rasa itu kak Yang kemudian ada background pendidikan tak Kemudian kita harus tomi suami tak Terus anak juga dan sebagainya Iya Itu bagaimana sebenarnya Karena kan kemarin saya dapat banyak dapat komen kak Kemarin saya sampaikan di instagram Kak Rejal Bagaimana ini kak Saya kemarin nonton video-video tak Podcast tak Konten-konten motivasi tak Saya langsung termotivasi kak Tapi masalahnya saya dari kampung kak Kodong ini cewek kak ya Iya 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 Saya dari kampung kak kodong apa segala macam Tapi kadang-kadang orang tua melarang kak Karena kita dari kampung sudah milana Nah ini yang menjadi ketantangan Jadi memang kita ini hanya Memang ya dipersiapkan saja Untuk menjadi ibu rumah tangga Selalu terjadi kayak begitu sebenarnya Apa yang menyebabkan sih itu kak Sampai tidak bisa sama sekali berubah Persepsinya orang-orang Kalau perempuan itu memang tidak bisa Tidak dikasih ruang sebenarnya Tidak dikasih ruang Iya Coba mi kalau orang tua saya sendiri Iya 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 Malah mendukung Orang tua saya Mertua ya mendukung Mendukung keras Anaknya kerja Gak apa-apa Walaupun pada ujungnya Kita tetap berkeluarga Sudah pasti Semua saudara kok pintar masak Jago masak Iya Termasuk saya Saya pulang beraktifitas Saya kan kemarin mendampingi suami Ada organisasi di kantor Oke Saya pulang kadang malam Kadang maghrib sore Saya tetap masak Apapun kegiatan kok di luar Saya tetap masak Bukannya sekarang lebih muda kak Go food mau saja Suami kok tidak terlalu suka go food Oke 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 Maksudnya tidak suka yang dibikin Iya maunya ya Buatan istri mentong ya nak Nah berarti secara tidak langsung kak Bahwa perempuan dituntut dong Memiliki skin Kompetensi Ya sebenarnya tidak Tergantung suaminya sebenarnya Suaminya kasih ini gak Ruang tidak Suaminya dukung gak Gitu Oke oke Kalau saya pribadi sih Saya dapat dukungan sama suamiku Apapun yang kamu mau lakukan Silahkan yang penting tidak di luar batas Oke Kok urus keluarga Tetap kok jaga dirimu sebagai istri Ya itu Terserah kamu mau lakukan apapun Karena memang tidak semua Suamimu kak di memberikan ruang ke pasangan Tidak semua Karena teman-teman saya juga Ayo jalan yuk Ini menarik ini Kalau saya ngajak teman saya biasanya Ayo jalan yuk Eh tunggu dulu Saya izin dulu sama suamiku Oke Kayaknya kaum setiap kok izin Setiap saya ajak keluar Ijin terus kok Iya 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 Tidak pernah kok diizinkan Kenapa Oke Eh gak tau Suamiku itu kalau ada mak Gak bisa mak keluar Kalau ada mak di rumah Kalau ada dia di rumah Gak bisa mak keluar Gitu Sebenarnya pada dasarnya Itu haknya setiap orang kak Ya sebenarnya Sebenarnya haknya setiap orang Cuma dilihat saja konteksnya gini kak Di Seperti apa Sehingga kemudian teman-teman juga Itu bisa berkreasi Karena saya dapati beberapa teman-temanku itu kak Eh kakak Rijal Setengah mati tongki juga kita ini Kadang-kadang mereka itu punya persepsi begini kak Ini di Makassar ya Gak tau kalau di daerah lain teman-teman Boleh tulis kolom komentar Kalau punya mungkin punya opini yang lain Rata-rata itu Insecure Kak Gak tau nanti apa Nggak bilang orang Kalau saya bikin begini Nanti nakatai kak orang Insecure kak Siapa tau juga kita ini Sehingga saya kadang-kadang itu Kak agak kewalahan Untuk bisa mengajak kolaborasi teman-teman Terutama yang perempuan Terutama rana-rana yang kelihatan Lebih oke lah Lebih smart dan sebagainya Saya selalu sampaikan kak Bukan persoalan kita yang lebih tau ini Ini persoalan mojiki bagi ilmu Betul Nah ini juga kenapa saya bikin podcast kak Kak Hegar Supaya orang-orang bisa share Share masalahnya apa Apa yang ada di lingkungan Karena selama ini kak Banyak masalah dibawa di masyarakat Tapi nggak kelihatan di publik Pas kita turun ternyata Banyak sekali Kak Hegar juga sempat mendapati juga begitu kak Banyak sekali Contoh kecil Anak jalanan ya Anak jalanan Menarik ini Anak jalanan itu kodong Bilang saja Mi Dia nggak tau Ini apa Susu saja Dia tidak tau Saya pernah Saya pernah Saya pernah bicara Pengalaman langsung ini Oke Ada anak jalanan Di Tondro Oke Kebetulan teman saya itu Pengajar di sana Oke Ditanya ini ultra Saya kasih ultra Ini susu Kamu tau ini apa Itu apa Susu ini deh Tusu Dia bilangnya tusu Dia nggak tau Karena memang dia nggak pernah Dia nggak pernah rasakan kodong Mi juga kayak begitu Jarang gitu Dia rasakan Bukan jarang Memang tidak pernah Karena dia tidak tau Oke Itu sampai mamak-mamaknya Kita itu teman-teman saya kan Pengajar-pengajarnya mereka Oke Mereka tidak ada yang tau membaca Tidak ada yang tau menulis Tapi dia dikasih begitu Karena memang dari Kecil memang dia tumbuh Tidak pernah belajar Jadi memang Kalau dia belajar Tidak bisa Mi Iya Karena memang dari akarnya Dari ibunya Oke Tidak dapat asupan itu Kak ya Iya Dan itu orang Jarang sekali kodong turun Ke Yang peminta-minta itu ya Iya Jarang sekali tuh Ada orang yang mau turun Langsung lihat itu mereka Jarang Kebanyakan kan tukang becak Ji Iya Dikasih kodong makanan Mereka itu Kalau ada makanan dari hotel Oke Dibuang Dia ambil Kodong dia makan Benar-benar kayak Dia makan Oke Menangis saya waktu itu Saya bilang Ih kasihannya kodong Iya Kita ini kodong makan Ke Indomie setiap hari Dia makan Indomie Lahap sekali Itu kayaknya yang jarang sekali Tersentuh sama pemerintah Masyarakat Betul Karena saya juga Saya menanggapi soal itu Kak Kadang-kadang juga kami nih Kak Sebagai masyarakat tuh Antara mau dan tidak Kak Karena kan ada aturan Kak Iya Bahwa jangan Karena itu membiarkan Dan seterusnya Iya Dan memang saya harus akui Bahwa selami nih Kak Orang-orang Kalangan-kalangan begitu Kurang tersentuh kodong Iya Kenapa Pak Karena yang selam ini Mungkin dipikir hanya fisik Pembangunan saja Iya betul Padahal ada manusia Yang perlu kita ciptakan ini Yang akan melanjutkan ke depan Kadang kalau misalnya kita bilang Kasih uang itu Iya Jangan nih Makan lem Lem jadi Oh iya Isap lem Iya isap lem Nah itu yang Anak-anak itu semua Yang kita didik Yang mereka didik Untuk hentikan itu lem Cuman mereka susah Oke Karena setelah kita Ya lingkungan Lingkungan sosialnya Dan memang akar-akarnya Tidak bisa Oke Tidak bisa Nah disitulah mungkin pentingnya Pendidikan Kak Iya Bagaimana pemerataan Betul Dan melibatkan juga Teman-teman komunitas Sektor-sektor swasta Dan pelibatan Dan sebagainya Karena memang ini perlu Selalu disuarakan Nah kembali Kembali ke soal Anu ini Kak Saya agak Nggak Tommy Kita nih kayak Kurasa orang yang pas Untuk menanggapi ini Kak Kemarin saya mau bikin kontennya Kak Heger Tapi takut-takut Tunggak juga Kak bukan kak perempuan Oh iya Mumpun Takut podcastku saya ini Adalah seorang Mompreneur ya Ibu-ibu pengusaha Wanita karir lah juga Begitu Padulu Tommy juga Nah sayang sekali lagi suaminya Insya Allah Insya Allah Ini Kak begini Kak Banyak sekali saya rasa Intimidasi ke perempuan Akhir-akhir ini Dan itu sampai Bukan hanya di bidang pendidikan Tapi sampai di bidang pekerjaan Salah satu contoh kasus Yaitu dimana Kalau mau lanjut kerja Kontra Perpanjangan kontra Harus take action dulu Sama bapak Kak Iya Sama bos Kak Itu juga sempat Sebagai seorang perempuan jiwa Atau bagaimana mendengar itu Kak Meruntah-runtah Dan kebanyakan Itu kodong Pasti perempuan Yang jadi sasarannya mereka kan Ya Mungkin laki-laki ya Perempuan Yang dirugikan Sangat dirugikan Sebenarnya perempuan Dan baru Seandainya yang satu orang ini Tidak bicara Speak up Iya Tidak bicara Tidak akan terungkap ini Yang pertama mungkin faktornya adalah Karena dia takut 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 Karena dia pegawai kontra kodong Iya Yang kedua mungkin Memang ada Satu dua orang yang memang Suka Memang tujuannya Memang begitu ji Itu sebenarnya yang bikin saya ini Kemarin saya Saya baca-baca Saya lihat Ada perlindungan perempuan Perempuan Komunas perempuan Ditanya Ini kamu tidak tahu Emang tidak pernah ada laporan Tidak pernah ada laporan Selama ini laporan yang masuk ke kita adalah Seorang ayah Memperkosa Anaknya Anaknya Karena itu kan semuanya Pekerja pabrik Jadi memang dia Susah ambil cuti Iya Kalau pabrik kan Kerjanya memang Hampir full kan Full hari Full day Dan mereka mengalami kegamangan Kak Antara Tidak kita staycation sama bos Kita tidak kerja Iya betul Apa mau bisa dimakan ini Iya Tapi staycation Eh harga diri juga dijenja Iya betul Ini yang kadang-kadang Dan saya rasa Kak Dengan kejadian ini Saya kira di Makassar juga banyak terjadi Sudah pasti itu Sepertinya sudah pasti Lalu Ini buka Ini kayaknya sudah permainan umum Sepertinya Oke 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 Permainan umum Kayak begini Banyak kok sih didapati Atasan Iya Sama sekretarisnya Wih dih 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 Walaupun saya tidak bisa menyebutkan Oke 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 Tapi sering saya dengar seperti itu Begitu kadi Iya Berarti ini sangat menjamur Mika di Kayaknya ya seperti itu Menurut kakak Hegar ini Tapi Kira-kira apa yang membuat itu Semakin mudah dikasih begini perempuan Atau Kenapa di lingkungan kerja Terjadi juga pelecehan Dan sebagainya Yang bikin perempuan Seperti itu Pertama mungkin Kalau perempuannya mau ya Gaya hidup Tuntutan gaya hidup Iya Betul kata Gaya hidup Mau beli iPhone Tidak ada uangnya Wih Menurut saya ya Betul-betul Kayak gitu Jadi memang Biasanya kalau begitu Kurang ini Sama orang tuanya Oke Kurang perhatian Kurang perhatian Sama keluarganya Memang Iya seperti itulah Jadi disini perannya Bagaimana kemudian Ini harus di Kontrol baik-baik Iya betul Harus penting sekali Pengawasan kak Dari Sebenarnya dari awal itu Kita sudah dokter ini Anak tak Jaga kau baik-baik Nama aku Jaga kau dirimu Baik-baik Semiskin-miskin Tak jaga kau baik-baik Nama aku Orang tuanya Saya menarik kalau begini kak Kalau di keluarganya kita kak Kan Ada bugis tak Iya Atau ogiladek Iya Macam-macam Bicara ogi Oh manasa Itu maksud saya kak Apa sih yang membuat kemudian Kak Hegar mampu survive Menjadi seorang Mompreneur Wanita karir Dan juga kemudian sudah berkeluarga Apa sih biasa filosofi Atau apa sih pesan Papasennya di keluarga Yang selalu ditanamkan Dari sejak kecil Mumpun tadi kak Hegar bilang Dari kecil itu Kita sudah dikasihkan sama orang tua Apa sih kak Boleh di share ke kita Semua ini kak Iya Dari kecil memang Kalau saya orang tuaku Bapakku Dari saya kecil Dari saya mungkin bayi Sampai saya kelas 1 SMA Saya tidur sama bapakku Sama mamakku Bukan bapakku saja Bapakku Orang tuaku Saya satu kamar Walaupun tidak satu tempat tidur Saya tidur di bawah Saya sekamar sama orang tuaku Dia selalu berpesan Jaga kau nama baikku Aja mu pasiri kak Namu degadoimu Aja mu pasiri kak Jaga kau baik-baik harga dirimu Perempuan itu nak Harga dirinya jadi dilihat Orang tuaku selalu berpesan Bapakku Bapakku selalu berpesan Aku suka keluar malam Dari dulu saya tidak boleh keluar malam Tidak boleh pacaran Oke Menarik ini menarik Dari dulu Saya punya kakak tertua Yang jauh umurku Berapa kibar saudara kak? 6 Kita anak kelima Wih Oke terus Kakak saya Ada kakak saya Yang pertama saya beda 10 tahun sama dia Itu dia dari dulu Kalau saya keluar malam itu Dipukul Masa sih kak? Sampai di Kerasi Karena kan memang saya dulu suka Karena saya merasa Kenapa sih saya tidak bisa keluar? Kenapa sih saya tidak boleh? Karena waktu itu saya masih labil Padahal kita ini aktif-aktifnya kak Di Iya Lagi SMA kan ya Tidak suka diam begitu Iya Oke 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 HP sempat dirampas Segala macem Karena saya waktu itu jujur aja ya Kabur dari rumah Oke Bukan kabur kemana sama laki-laki Enggak pergi malam minggu sama teman-teman Iya Kabur malam minggu sama teman-teman Nah itu pas ketahuan kakakku langsung Kamu itu tau gak? Saya itu kayak gini Sampai nangis loh kakakku Tau Kok tau Ji? Saya itu begini dek Saya jaga jinam keluarga Saya mulia cukup baik Akhirnya waktu saya menikah Saya perlu itu kakakku Saya bilang kalau bukan karena kita kak Jerusa kak Kita yang jaga martabatku Kita yang didik kak jadi begini Kita yang kerasi kak Kalau kita tidak kerasi kak Mungkin saya tidak akan begini Jadi perbuatannya kakak Tau waktu masih remaja-remaja Ceritanya ini kak Ternyata hasilnya baru dituai Ketika misalnya kak Iya betul Yang awalnya memang kita dapati nih Kayak benci kia Kenapa dibatasi kia Ternyata baru dirasa efeknya Baru kak Karena memang dari lu Ih saya benci sekali nih kakakku Bapakku Kenapa dia kasih begini kak Kenapa saya tidak boleh keluar Kenapa saya tidak boleh pergi jalan Sama teman-temanku Kayak teman-temanku yang lain Botong kia hang out lah ceritanya Tidak bisa kak kodong Dia bilang Saya jaga jik Saya jaga joko dek Sekarang itu Pergaulan itu tidak seperti dulu Bahaya dek Akhirnya pada saat saya menikah Sungkeman kak Ya emak parola kak Saya ini Dia bilang Saya nangis Saya peluk Kak terima kasih banyak Kita jaga kak Dan setiap Dia ulang tahun Saya pasti selalu ucapkan Terima kasih kak Sudah jaga kak dari dulu Karena kalau tidak mungkin suamiku tidak akan hargai saya sampai sekarang Betul Itu poinnya di Iya Jadi itulah pentingnya Keluarga kak di Sebagai sekolah pertama Iya betul Dan kita rasakan sekali itu Tapi kan begini kak Egar Maksudnya tidak semua orang bisa Seberuntung kak Egar Iya betul Ada perempuan-perempuan disana kodong yang Ya tidak mendapatkan cerita Atau tidak mendapatkan obrolan seperti yang saya dengar tadi Iya Lalu kalau menurut kak Apa yang harusnya dilakukan pemerintah Atau mungkin lembaga-lembaga terkait Yang bisa kemudian melindungi nih Apakah melalui program-program Yang bisa membuat mereka Taruhlah misalnya kak Karena bicara kita di soal gaya hidup Berarti kan itu kaitannya dengan ekonomi kak Iya betul Berarti apakah harus dibuatkan pelatihan kak Atau apa Sebenarnya pelatihan tidak perlu Pelatihan tidak perlu dong Sekarang orang Tidak ada mie orang Mau dengar kok bikin pelatihan Didengar kecil Berapa persen Pengaruhnya Iya pengaruhnya cuma berapa persen Kalau mau Gunakan digitalisasi yang ada sekarang Sekarang kan orang gampang sekali Viral Gampang sekali orang Apa-apa masuk ke Instagram Masuk ke TikTok Terekspos Terekspos Ya lewat situ aja disampaikan Oke oke Nih kalau Maaf hamil duarnika nih Cerai Ada pula yang hamil duarnika Udah ditinggal aja Enggak dinikahi Oke Maksudnya melalui Ya melalui itu Melalui itu aja Karena sekarang memang Jamannya Digitalisasi itu tadi Penting sekali Jamannya sekarang Betul Tidak perlu bilang Bicara di depan Tidak ini menurutku sih Tidak terlalu Salah satu cara yang dimampatkan ini Digitalisasi Jadi memanfaatkan disitu Anda dari kampung pun Kalau Anda memanfaatkan teknologi Anda bisa dikenal Sehingga kemudian bisa Banyak loh itu kejadian ya Iya apa itu kak Yang saya dengar Dia ngekos disini Oke Tidak pernah pulang-pulang di kampungnya Oke Dia pulang di kampungnya Sudah di melahirkan Anaknya dibuang Kan banyak kejadian kayak begitu Termasuk dimengasar kak Anak-anak kos Wih Yang saya dengar banyak Iya, iya, iya Oke, oke Kenapa saya bilang banyak Iya Saya itu kalau lebaran Iya Saya ambil infal Apa itu kak Infal itu pengganti Pembantai ART yang ada Iya Oke Inval itu pengganti ART yang ada Jadi kita bayar per hari Itu saya cerita ke dia Iya Kamu itu rata-rata kan Mohon maaf bukan orang disini Iya Orang luar Oke Saya tanya Kamu sudah menikah? Belum Hah? Tapi kamu seru sama pacarmu Iya kak Ih orang Tom tidak marah Tidak Jika tidak ada jadi disini Terus kalau kamu Hamil gimana? Ketawa dia Itu yang tidak Tidak dia pikirkan Sampai ke situ Jadi saya tanya Saya kasih pengertian Percuma saya tanya kau begini Percuma saya jelaskan kau Kalau dari dirimu sendiri Kau tidak mau Karena kalau kau cinta sekali Minta mungkin kau tinggalkan Iya Tapi itu Salah itu kau lakukan Gak boleh itu Kau ditahu Kau polisi Bisa kau dikena Undang-undang Saya bilang begitu Nah contoh-contoh inilah yang kemudian Perlu menjadi bahan perhatian kita tadi Iya Itu yang perlu sebenarnya diangkat Iya Biar menjadi contoh ini Buat mereka-mereka semua Menjadi pelajaran juga Menjadi pelajaran Luar biasa Eh banyak-banyak sekali Artis-artis kan ada beberapa ya Oke Dan memang ternyata Kondisi kita di Makassar ya Ini di Makassar Di Seselatan Atau mungkin juga Di kota-kota besar lainnya Hal-hal seperti ini adalah Hal-hal yang sangat sering Memang kita dapatkan Sayang sekali memang jarang yang ada speak up Makanya kadang-kadang Saya Kak Hegar ini kan termasuk orang yang sangat kritis Makanya saya mau tanya ini Kak Apa sih yang membuat Bagi seorang Kakak Hegar Ibu Hegar ini Punya keresahan di kota Makassar Kalau boleh tanya-tanya ini Ini bicara tentang kota Kak ya Ya Yang notabene Banyak orang tinggal di sini Heterogen Semua suku Makassar Bugis Toraja Mandar Jawa Dan seterusnya Agama pun juga demikian Banyak masalah Tapi bagi seorang Kak Hegar Yang notabene Kampunya di sini Apa yang kita rasa-rasa Sebenarnya Sebenarnya ya Bukan cuma di kampungku saja ya Bukan cuma di sini saja Sebenarnya Kalau mau meresakan Kemarin ada ditangkap Di kabupaten Yang tidak usah disebutkan Di salah satu kabupaten Kebetulan saya kenal dengan itu Perempuan Oke Itu perempuan sudah mau menikah Laki-lakinya sudah punya Sua istri juga Dia tertangkap sama Satpol PP Ngamar Oke Itu salah satu Ini sebenarnya keresahan saya Oke Yang kedua itu Terkait Ojol ya Oke Ojol Ojol pelayanan Ojol Banyak sekali Ojol itu Yang Ojol Makassar itu Tidak sabar Oke Maksudnya tidak sabar Kak contohnya Contohnya dia Dia lagi nyari Apa cari alamat Oke Belum apa pun udah emosi Oh Dimana ini Pak Dimana ini Ibu Oke Bahkan saya pernah Saya dipesankan Ojol sama orang Saya tidak tahu Saya dikirimkan makanan Saya tidak tahu Tiba-tiba ada telepon saya Ini bukan titikmu Kami itu bodoh Akhirnya mau tidak mau Karena saya dibilangin bodoh Saya tidak mau dibilangin bodoh Saya panggil Ojolnya Saya cari Walaupun dia sudah cancel Dia kembalikan itu barangnya ke orangnya Saya cari tahu Saya kata Kenapa kamu bilangin saya bodoh Lewat telepon Iya Termasuk suami saya emosi pada saat itu Dia mau mukul Tapi dia sudah janji sama orangnya Ojol ini Bosnya ceritanya Saya janji saya tidak akan pukul Saya cuma mau dia minta maaf sama istriku Dan itu sudah berapa kali kejadian Tiga kali kejadian Masa Iya Oke berarti persoalan komunikasi ini kan Iya betul Termasuk juga kalau kita pergi di rumah-rumah makan Rata-rata itu Kayak Karen Diners Kalau teman-teman saya yang di luar Makassar Orang-orang di luar Makassar Kalau datang ke sini Kaget saya Kaget saya dengar begini-begini Terus ketiga Begal Wah ini seru ini Kenapa ini Kak Begal kan itu yang saya lihat rata-rata umurnya 17-20 tahun Kenapa dia kayak begitu Karena tidak ada sosialisasi Lingkungannya Termasuk juga dia butuh uang Dari ekonominya Dia butuh uang juga Tapi ini karena ini masih anak-anak Kurang kodong didikannya Kurang didikannya Harusnya siapa yang ini Kak Kan mungkin bisa saja dia kurang didikan Kak Karena mungkin orang tuanya berpisah Sama neneknya yang rawat Kayak begini nih Anak-anak jalanan kayak begini Pemerintah sebenarnya harus ambil alih Apa kek yang bisa dibikin buat mereka Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Kan banyak sekarang UMKM Betul-betul UMKM bertebaran di mana-mana Kenapa sih tidak dimasukkan ke situ aja Ajaklah kita bicara Ajaklah mereka bicara Baik-baik Karena ini menyangkut soal citra kota Kak Iya betul Karena kemarin yang terjadi Yang kemarin Dan sudah kemarin saya undang ketuanya langsung disini Kak Yang memang diakui bahwa demikian adaannya Dan ini perlu terus kita sama-sama keroyok Iya Termasuk misalnya kayak Kak Hegar ini yang cukup bersuara Soal ini Jarang lo perempuan Kamu bersuara tentang begal Nanti kadi gak pakai di jalan dan sebagainya Insya Allah tidak Insya Allah tidak Selama kita berbuat baik Berdoa Kalau mau keluar rumah Tinggal bagaimana pendekatannya saja Kak Di Iya betul Kan banyak di lapangan-lapangan pekerjaan bisa dikasih Banyak juga UMKM Betul UMKM disana Itu penting loh Kak Misalnya anggaplah Kalau misalnya teman-teman begal ini Ya dibawa di kantor lurah Apa mungkin pengecetan disitu Pokoknya yang penting ada kesibukannya Itu UMKM yang di kooperasi itu Free kalau kita mau konsultasi Konsul itu kita dikasih free sama mereka Oke Sama Dines Kooperasi Oke sekarang tinggal butuh didorong saja Iya betul Oke oke menarik ini Ada lagi kira-kira Kak Keresanta yang lain Kalau saya itu aja sih Yang paling saya mau perbaiki sebenarnya itu ojol Ojol di Iya itu sebenarnya Karena kebutuhannya orang banyak disitu Iya betul Hampir sehari-hari lah Apalagi sampai kita di KTW Tidak benar Oke oke Titiknya salah Sampai emosi gitu Oke Saudaraku yang pergi di Jakarta misalnya Pesan ojol Iya 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 Wih Baiknya ini hegar ojolnya Berapa saya kasih tip ini Kok disini Baru kik mau kasih tip Eh jemur deh Kurang ajar kik Oke Dia kasih begini kik anu kik Dia bilang kik kurang ajar Dia bilang kik kata-kata kik jangan Oh berarti ini penting untuk disampaikan ke bagian manajemennya kadi Iya betul Supaya diperhatikan ini Ada pembinaan atau mungkin pelatihan dan sebagainya kak ya Sebenarnya kalau kita kasih bintang satu Pasti diproses mi Cuma terkadang kan kita kasihan tongko dong Oh iya betul Kalau kodong dia lepas gitu merek Itu dia dilepak Kita kasih bintang satu Dilepas dimana kodong dapat kerja Betul Itu toseng kadi Iya bikin lagi akun baru Oke Begitu ji lagi Sama cik Itu Tommy di sisi lain kadi Iya betul Kita kasih Nanti apa Tommy kesandangan kodong Oh oke Ini memang hal-hal yang perlu kita pikirkan bareng-bareng Iya Makanya saya tuh banyak ingin merindukan Kalau saya tadi kak resah kak Karena tidak banyak konten kreator atau influencer Yang mau terjun ke dalam dunia begini Terutama yang perempuan Iya Sama juga dengan di politik kak Iya Nah ini sama dengan di politik kak Jarang juga ada yang mau Bahkan kalaupun ada ya Hanya sekedar ingin memenuhi kota 30% Iya betul Kan kira-kira begitu kak Akhirnya kadang-kadang Waduh bagaimana caranya nih Supaya kehidupan ini Kak menurutku kehadiran perempuan itu penting bagi saya kak Karena dia kesimbangan kehidupan ini kak Nah sumpah maka kalau misalnya Kita diajak Untuk terlibat di politik Taruhlah yang paling sederhana Dan cukup-cukup lagi menggeliat sekarang adalah Menjadi legislator Calon anggota legislatif Menjadi anggota DPR Seperti apa sih Kalau Kak Hegar ini misalnya kita dorong ke situ Keterterikanta ke situ kak Bagaimana itu Kebetulan sekarang saya memang lagi mencalonkan Lagi disitu kak ya Lagi sementara proses ini Apa yang mendasar itu kak? Ya karena itu tadi Anak jalanan Apa Isu-isu sosial Ya isu-isu sosial banyak lah Perempuan apalagi perempuan Betul Millenial-millenial Yang mau menyampaikan aspirasi Susah kan mereka Susah-susah Karena tidak didengar kodong Iya karena tidak didengar kodong Ada tonjen didengar Ada tonjen didengar Terus lalu kemudian nanti Rencananya bagaimana kak? Ya saya akan ajak semua Saya akan mendengar kalau saya misalnya Bagaimana naik Iya Misalnya kalau saya naik Saya akan kumpulkan aspirasinya Saya kumpulkan aspirasinya Apa yang bisa saya bantu Saya bantu Oke Kalau sesuai dengan ideologiku Oke Nah ideologi apa yang kita maksud kak Kalau kita ini kak? Ya itu tadi Mengangkat Kalau saya ya Saya itu mau angkat perempuan Oke Yang tidak punya kerja kodong Lebih diberdayakan tadi? Lebih diberdayakan Jangan ART saja Oke Banyak itu Sini mau kau kerja Mau kau sama saya jadi ART Oke Tidak mau karena Motongi kodong berkelas Butuh Motong kodong Dia anggap keluarganya Dia mau dianggap Ya iya Jadi perhatian pada pemberdayaan kak di Iya kalau saya sih lebih ke situ ya Iya 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 Tenaga kerjanya lah Iya tenaga kerjanya Saya mau nambah Kalau bisa Saya mau bikin KM Supaya tenaga kerja Makin banyak masuk ke situ Terserap ke situ Iya terserap ke situ gitu Sehingga isu-isu sosial sebenarnya juga bisa berkurang Iya Ini yang perlu diperhatikan Kenapa? Karena kriminal itu Kejahatan itu Berbanding lurus juga dengan ekonomi kak Betul Tidak mungkin dia berbojat Kalau bukan Bukan masalah ekonomi kan kak Iya betul Ini menjadi masalah Tapi kan begini kak Politik itu Nabilang orang Kejam sekali kan dah Iya betul Sadis Masukus saya tidak takut kini kak Eka Hegar Insya Allah Jalan saja dengan Bismillah Iya 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 Tapi kalau menurut apa Poin plusnya politik Di mata seorang Hegar Mana Sagaf Poin plusnya Iya apa Sehingga kenapa mungkin terjun ke situ Yang menurut Itu dunia yang Terlalu laki-laki Iya iya Berdebat dan sebagainya Karena saya suka berdebat ya Pertama saya suka berdebat Untuk hal-hal yang Saya anggap benar Oke Sesuai dengan memang yang Kita resahkan Gagasan dan seterusnya Dan ada lah beberapa yang Saya perjuangkan sebenarnya Di dalam situ Termasuk tadi Isu perempuan kak ya Banyak yang saya perjuangkan Sebenarnya Iya Kalau orang bilang Kamu tuh ngapain Kesana Cari uang Enggak Saya tidak cari uang Saya jujur ini Masa sih kak Iya kalau saya tidak Nah niatnya orang kebanyakan Begitu kak Iya niatnya orang Kalau saya sebenarnya tidak Karena hal-hal yang Saya tercukupi Artinya apa yang sekarang Sudah cukup Kalau saya Lalu apa Iya itu ya Banyak yang ingin saya lakukan Di dalam Banyak saya bantu Ceritanya Banyak saya mau angkat Banyak aspirasi Yang saya mau jalankan Karena selama ini Mungkin sudah Sudah kita bantu Tapi terbatas Iya Alhamdulillah banyak sekali Yang saya bantu sebenarnya Banyak beberapa orang Yang saya bantu Jalanan Jalanannya Depan rumahku Kodong rusak Di mana kita tinggal Di Malengkir ya Banyak Rusak disitu Kita mau bilang Sama siapa Ada orang yang mau dengar Tidak ada Kok mau pergi demo Orang Malengkir Satu Malengkir Di demo disana Tidak akan Kok didengar Menurutku Iya betul Berdasarkan penilaian Itu hal kecil Karena bukan di jalananku Saja yang rusak Banyak di jalanan juga rusak Tapi itu hal kecil Itu yang perlu Memang diperjuangkan Kak Di Iya Banyak Banyak Jadi Kak Hegar Kalau misalnya kita dorong Kesana Bukan hanya Mau ingin memenuhi Kuota 30% Oh tidak Perempuan di Dapilku itu Cuma tiga Saya ada perempuan Satu sama Inkanban Oke Sehingga Paling tidak Memang kapasitas Memang harus kita Sudah siapkan Sementara Dan terus ingin Mau belajar Saya mau perlihatkan Saya ini berani Saya bisa Itu yang dibutuhkan Berani Ya minta maaf Ini kadang-kadang Saya ini Dari SMA Pilih anggota DPR Harapanku Lebih berani Dibanding masyarakat Kenapa Karena Kita ini masyarakat Tidak ada waktu Sebenarnya Perhatikan pemerintah Karena mau dikerja Komoram Yang ditunjuk Sebagai wakil Untuk Pote-pote Di sana Tapi Perempuan kini Tapi terkadang Mereka Ya itu Terkadang mereka Urusannya Maksudnya untuk Kepentingan dirinya Kepentingan sendiri Pribadi Rata-rata yang saya lihat Karena itu Masyarakat yang ada Di malingkir itu sendiri Bilang Eh nak mini Kalau kita Maju Karena Gampang Kalau mau Menyorakan Jalanan rusak Segala macam Bantuan apa Bantuan apa Saya bilang Insya Allah Kalau saya bisa bantuk Saya bantuk Tidak mungkin Saya tidak bantuk Karena kita tetangga aku Dari saya kecil Suami support 100% Bagaimana Menanti anak Kalau sudah ada Begitu Kesibukannya Mama Dan sebagainya Ya Saya bagi Tidak mungkin Nanti Mungkin cara Membagiku Adalah Setiap bulan Saya akan bawa Liburan Atau setiap tahun Atau setiap 6 bulan Setiap liburan Artinya Tidak kita tinggal Jika di Tugas sebagai seorang ibu Tidak Tugas sebagai seorang istri Tidak Walaupun termasuk Menjadi tugas sebagai Wakil rakyat Selama ini Saya kerja Dulu pernah kerja Cuma sekarang Sudah tidak kerja lagi Baik Alhamdulillah Dari dulu Saya Saya Ngurus suami Ngurus anak juga Cuma karena hamil Jadi suami minta Udah Tidak usah kerja lagi Apa sih yang masih kurang Di DPRD Makassar Menurut Secara umum Secara umum Melihat dari luar Apa sih yang perlu Dibenahi Atau apa yang perlu Diisi Supaya kemudian Ini lebih bergairah Lagi nih Lembaga satu ini Oh ini aja sih Kayaknya mereka jarang Turun ke lapangan Jarang ke masyarakat Karena saya sendiri Tidak pernah lihat Kayaknya jarang Hanya datang ketika Ada maunya Kan begitu selama ini Kak image Iya Kayaknya seperti itu ya Dan Kak Eger Bisa komitmen ya Bahwa itu tidak akan Terjadi di kita Insya Allah saya komitmen Saya dari dulu Sampai sekarang Memang hobi Ngajak orang makan Ngajak orang bergaul Termasuk saya Pak Saya diajak makan Pak Enaknya lagi Ngajak bergaul Ngopi Ngopi di rumah maksudnya Saya sama suami Saya memang sama suami Senang ya Kayak gitu-gitu Ngumpul Kumpulin orang Kita cerita-cerita Segala macam Ya kayak begitu lah Memang saya doyan Senang kayak gitu Senang kayak memang Kalau rame-rame Senang Senang kalau rame-rame Ini perlu ditandai Alamat rumahnya ini Tinggal datang Assalamualaikum Ada Kak Siap Masya Allah Di rumah terbuka lebar Siapa saja bisa datang Kak perlu kita tahu Kak Kalaupun nanti ternyata Takdir tak ada ke sana Ini menjadi jejak digital loh Kak Iya Kita ngobrol ini Kak Beliau ini cukup Tidak semua cara kita Saya undang berani Datang ke sini Kak Oh begitu? Iya Tapi kita ini cukup berani loh Bisa hanya mau datang Dan saya tanya-tanya Pancing-pancing ke politik Sudah Dan ini menjadi jejak digital Kak Dan akan ditagi ketika nanti Misalnya ada sesuatu yang miring-miring Dan Anda siap dikritik Kak Siap Siap diprotes Iya siap Dan membuka dialog Iya Sudah pasti Oke Karena saya sudah tahu Akan seperti itu Resikonya Resikonya Terganggu Kak waktu tak Mungkin istirahat Atau segala macam Tergantung sih Sebenarnya Kalau saya lagi ngumpul keluarga Oke Mau ketemu ya mungkin Dikondisikan Iya dikondisikan dulu Mungkin kalau jam kerja boleh lah Kalau urgent Penting sekali Saya hadapi Jalan lagi ke rumah Saya terima Baik-baik Wah luar biasa Iya Oke Terima kasih banyak Kak Hegar sudah ngobrol-ngobrol Saya banyak dapat inspirasi dari kita Dan saya kira Beliau ini cukup polos Kalau menurut penilaian ku Oh iya Maksudnya polos kayak ngobrol Enak Silang sungang Tidak ada dusta diantara kita Saya terkenal seperti itu memang Begitu kan Orang-orang kenalnya kayak gitu Jadi enak kita ngomong los-los Iya Jadi kalau ada something Sesuatu yang saya tidak suka Om Rizal Saya pasti ngomong Mati meja Iya Kita bilang Saya pasti bilang Menama-menama adorannya Iya Mati meja Saya kayak begitu memang Daripada cerita belakang Iya Saya selalu bilang begitu Kalau Kalau kok Misal ya Eh bedah Menutupan sekalian Kok kayak begitu Tidak cocok Kok kayak begitu Mati meja Iya Saya kayak begitu Oke Mungkin ada sebagian orang Yang suka sama saya Dengan sifat saya Kayak begitu Iya betul Tapi Ada juga beberapa orang Yang pasti tidak suka sama saya Dengan hal seperti itu Tapi saya apa adanya Apa adanya Seperti itu yaudah Kita butuh memang karakter Begitu juga sih wakil Iya Rakyat kita ke depan yang Pokoknya apa adanya Sama gitu dengan kita Sama-sama apa yang kita rasa Iya Baik kakak Iker Makasih banyak Sudah main-main disini Iya makasih banyak Saya tahu Waktu kita ini sangat sibuk Hari Senin lagi kita podcast ini Iya Nggak bilang anak-anak Hari Senin ini Hari yang paling dibenci Sudah berkorban Sudah datang di studio kita Dan saya mau bilang Saatnya bilang Kamu kelaas Terima kasih banyak Terima kasih banyak Masya Allah Saatnya bilang Kamu kelaas